. Calon suami Ayu Tingting, Letu Muhammad Fardana, mendapat tugas di perbatasan Indonesia-Papua-Nugini selama setahun. Hal ini membuat hubungan asmaranya dengan sang pedangdut harus berjalan dari jarak jauh alias LDR. Sebelum meninggalkan Ayu Tingting, pria yang akrab di Sapadana itu membagikan romantis dengan calon istrinya itu. Lebih memilih membiarkan kita sendirian, tulis Letu Muhammad Fardana dikutip dari akun Adra Zala, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Dalam postingan itu, Dana membagikan foto Ayu Tingting yang tengah tersenyum bahagia sambil memegang bunga, boneka beruang, serta balon berbentuk hati pemberiannya. Aku mengetahui betapa besarnya kepedulian, harapan, dan kepercayaanmu di tengah kekhawatiran, lanjut Dana. Diberitakan sebelumnya, Letu Muhammad Fardana yang tergabung dalam Satgas PAM Tasri PNG Mobile Yonis 509 Balawara Yuda tahun 2024 akan ditempatkan di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Kurang lebih, Ayu dan Dana akan menjalani hubungan jarak jauh selama 366 hari atau kurang lebih satu tahun. Usai upacara selesai, Dana bersama 450 personel Batalion 509 Kostrad Bay langsung berangkat ke Surabaya. Kekasih Letu Muhammad Fardana, Ayu Tingting mendapatkan hadiah spesial dari calon mertuanya, yakni Darsi Akib. Pasangan itu diberikan barang mewah bernilai fantastis. Netizen pun menyebut jika Darsi Akib adalah sosok mertua idaman. Namun netizen juga menyorot ekspresi Ayu Tingting. Ayu Tingting dapat kado mewah. Seperti yang diketahui, Ayu Tingting resmi bertunangan dengan Letu Muhammad Fardana pada beberapa bulan lalu. Meski masih menyandang status pertunangan, Ayu Tingting kerap terlibat dalam acara keluarga Letu Muhammad Fardana, baik dari pihak sang ibunda maupun ayahnya. Kedekatan Ayu Tingting dengan orang tua Letu Muhammad Fardana ini memang sudah sangat dekat. Terbukti, bunda dan ayah dari Letu Muhammad Fardana ini memberikan kado spesial untuk Ayu Tingting. Tidak main-main, Ayu Tingting mendapatkan barang mewah dari calon mertuanya tersebut. Momen Ayu Tingting dapat hadiah mobil mewah itu diunggah ulang oleh akun Instagram at Lambegosip. Darsi Akib juga terlihat memberikan Ayu Tingting sepatu dan tas dari brand Tori Bridge. Ayu Tingting pun tak dapat menyembunyikan perasaan bahagianya karena mendapat perhatian dari calon mertuanya. Terlebih, Darsi Akib nampak sangat dekat dengan kekasih putra bungsunya itu. Dalam unggahan video tersebut, Ayu Tingting dengan muka bahagianya langsung membuka hadiah dari Darsi Akib. Hadiah yang diberikan oleh orang tua Letu Muhammad Fardana itu rupanya kesukaannya. Ternyata, sebelum membelikan kado untuk tunangan anaknya itu, Darsi Akib sempat bertanya dengan Letu Muhammad Fardana. Kemarin aku tanya Dana, Ayu Tingting suka apa? Kata dia Dana suka apa aja yang penting dia dikasih hadiah sudah suka banget, ujar Darsi Akib. Ekspresi Ayu Tingting disorot netizen. Kedekatan antara Ayu Tingting dan Darsi Akib menjadi sorotan warganet. Terlebih, aktris dangdut itu disambut hangat oleh orang tua sang kekasih. Perhatian Darsi Akib kepada Ayu Tingting berhasil membuat warganet iri. Apalagi dengan hadiah spesial dari brand kenamaan New York, Amerika Serikat yang membuat pasangan itu dinobatkan sebagai pasangan idaman. Ada kabar gembira nih buat fans Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana karena Ayu dan Dana lagi dalam proses rekaman bareng Ahmad Dhani. Menurut video unggahan Ahmad Dhani dalam berita, proyek legend ini akan menampilkan lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya. Meskipun belum pernah dirilis, ternyata lagu ini udah ada dari tahun-tahun yang lalu. Selain itu sebenarnya lagu ini diproyeksikan untuk Dewa 19, tapi gak jadi dipake. Jadi, awalnya tuh katanya lagu buat Dewa, cuman Mas Andra itu tidak suka apa tidak mau gitu. Akhirnya ya sudah dikasih buat pasangan yang lagi viral saja, Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana, ujar Ahmad Dhani. Setelah menyempatkan rekaman dengan Ahmad Dhani. Letu Muhammad Fardana mulai dibanjiri tawaran manggung. Namun menurut Ahmad Dhani, tunangan Ayu Tingting ini membatasi panggungnya dikarenakan Letu Muhammad Fardana adalah seorang TNI. Kalau misalnya sebelum bertugas sebulan bisa 5-7 kali manggung. Namun saya sebagai abdi negara mengemban tugas besar menjaga kedaulatan NKRI dan saat ini saya bertugas di Papua 1 tahun atau 336 hari. Sekarang masih dibatasin sih, untuk manggung ya, sebulan 4 kali, masih dibatasi. Yang penting kita semua sehat, minta doanya aja biar bisa menghibur kalian semua bareng dengan Ayu Tingting, tutur Letu Muhammad Fardana. Saat melakukan rekaman, Letu Muhammad Fardana dan Ayu Tingting mengaku gak ada kendala di dalamnya. Namun gak demikian menurut Ahmad Dhani. Menurut keyboardis Dewa 19 ini, personel TNI atau yang akrab di Sapa Letu Muhammad Fardana itu mengalami sedikit kendala di awal. Adalah, awal-awal ada. Soalnya itu nadanya Chicago, wenak iku lagu neri, seru dani. Wah makin penasaran nih sama lagu baru Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana diiringi aransemen dari Ahmad Dhani. Kalau dilihat dari tahun dibikinnya sih, mungkin lagu ini akan mirip sama album pertama, Ayu Tingting, kalau enggak, format masa depan, deh. Sebelumnya Ayu Tingting juga merilis single lagu perdananya dengan Kak Adibal. Pedangdut Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana tampaknya sedang merilis single terbaru dan telah memberikan sebuah bocoran yang menggiurkan dari lagu romantisnya yang akan datang. Aku Milikmu, Bersama Kakak Adibal Lagu yang merdu dan romantis ini Yang diiringi oleh musik mempesona dari khas dangdut Indonesia dan dikoreografikan oleh Adibal, menjanjikan untuk membangkitkan emosi yang mendalam dengan harmoni yang lembut dan tulus. Single lagu terbaru Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana baru-baru ini dibagikan bocoran menampilkan Letu Muhammad Fardana dan Ayu Tingting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!